Keklat sama merah, orange Gatau ya perpaduan apa ya Aku buta warna atau gimana sih sebenernya Wah ini ya beauty vlogger gadungan ya guys Toh, kayaknya cantik banget kan tuh Pas pertama kali pake ini gitu Kayak ada terasa sedikit panas gitu Itu warna apa ya kok gak keliatan Wah dan menurut aku ini ngapusnya gampang banget sih Hai guys, welcome back to my youtube channel Balik lagi dengan aku Ilan Maramita So yaps, di channel youtube aku Aku suka banget bikin konten tentang beauty dan kecantikan Review challenge, tutorial makeup dan juga self-improvement Dan hari ini kalian bisa lihat background aku beda Ya background aku udah bersih ya kan Udah cerah, udah keliatan ya kan Ya Alhamdulillah seperti itu ya kan Dan hari ini aku mau review produk gitu Yang launching sebenernya bulan lalu Yaitu Lip Velvet dari Implora Ini sebenernya pas pertama kali launching Aku tuh pengen banget ya cepet-cepet beli Tapi ya karena aku masih jadi beban orang tua gitu Penghasilan belum seberapa Jadi belum punya duit buat beli gitu kan ya Dan aku pengennya belinya semua shade Biar sekalian aku bisa review di youtube Dan Alhamdulillah hari ini aku mau beli juga Sebenernya minggu kemarin Tapi karena aku males Jadi ya udah baru review sekarang Baru ditayangin sekarang ya kan Dan aku juga bakalan review sama shade Implora Ini dia aku udah buka tadi Dan ini hasil swatch ya Pokoknya semuanya bakalan aku review lengkap disini Pertama kali dateng Lip Velvet dari Implora ini Ya packagingnya gini doang Gak ada boxnya Tapi yang bikin aku tertarik yaitu Packagingnya yang super kayak menurut aku mewah Dengan tutup yang warna putih Dan botol transparan Mirip dengan lip coatnya BLP Kayak kesannya mewah gitu ya Dilengkapi dengan bar coat di sampingnya Jadi kayak terkesan lebih mewah Dan disini tersedia ada 6 shade Yang menurut aku warnanya tuh cakep-cakep banget Bikin gak sabar pengen unboxing Terus aku swatch satu persatu Karena ini belum aku buka sama sekali Cuma satu shade aja yang udah aku coba Kayaknya tanpa basa-basi kita langsung aja review lebih detailnya Swatch semua shadenya Oke Stay tune Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe ya Dan nyalakan loncengnya Supaya kamu tidak ketinggalin video menarik lainnya Oke langsung aja kita swatch Aku gak tau urutannya kayak gimana Tapi aku swatch yang udah aku pernah buka dulu Ini tuh yang shadenya Serenty gitu ya Yang shadenya Serenty gak keliatan Yaudah lah ya abaikan Langsung aja kita Swatch di tangan aku Yaudah kita langsung aja swatch Ini tuh sekilas menurut aku Kira tuh gak nyut-nyut banget gitu ya Ternyata ini nyut banget Yaudah kita swatch disini Ini yang Ini yang shadenya yang Serenity gitu Ini aplikatornya menurut aku Bukan aplikator yang kayak lip cream-lip cream biasa gitu Tapi aplikatornya kayak lurus kayak gini loh guys Kalian liat gak sih kayak gini Dan menurut aku ini tuh aplikatornya Aku kurang suka sih Benernya sih ya Aku lebih suka yang bentuknya yang pipi segitiga gitu Gitu kan Tapi ya udahlah Mari kita pakein di bibir aku Tapi supaya warnanya tuh sama keluar Karena menurut aku tuh kayak Setiap orang itu beda gitu ya Gak itu karena memang Undertone-nya itu berbeda gitu loh guys Nah kan udah pucat bibir aku Jadi yaudah kita pakein aja Si lip cream-nya Cantik loh Sumpah Sumpah bener-bener bagus sih Aku tuh gak pernah ya Nyobain yang shade Yang Serenity ini Dipake Apa ya Dipakein concealer dulu Baru pakein Bagus banget sih Bagus banget anjay Tuh Bagus Menurut aku teksturnya ini cair banget Kayak cair Kayak cair gitu ya Yang namanya juga lip cream ya Pasti kalo lip cream tuh ini cair Tapi kayak cair banget Dan ini tuh menurut aku Ngesetnya tuh agak lama ya Bagus Dan ini tuh cocok banget Untuk bibir yang kering Menurut aku ya Aku saranin kalo bibir kalian hitam Kalian harus pake foundation dulu Kayak penyakung Jadi warnanya tuh lebih cantik Lebih gemes gitu loh Dan setelah aku search di google Lip velvet itu adalah Lip cream Yang perpaduan antara Lipstick matte Creamy dan glossy Gitu ya kan Jadi kayak semi matte Tapi bukan matte gitu Baru tau kan Iya sama aku juga Dan ini aku udah diemin beberapa saat Yang shadenya ini Ya kak Dan Lama kelamaan tuh kan Awalnya kan kayak creamy banget kan Kayak Kair banget Cair banget Menurut aku ya Gak kayak air juga sih Cair Dan lama kelamaan udah kayak ngeset tuh Dan ngeset tuh Udah kayak ngeset Tapi gak kering gitu loh Dan menurut aku Ini ngapusnya gampang banget sih Pakein concealer dulu Terus aku pengen banget Ncobain Tadi itu yang seren itu tuh Lebih kayak pink Pink peach gitu Terus ini ada Shade yang Hannes Shade-nya lebih kayak Pink keungguan gitu Menurut aku ya Dari sininya Tapi mari kita Buka nih Masih segel guys Antara Udah aku buka Eh ternyata ada Masih ada segelnya Ih double Wow gampang ternyata ini udah Dan Tara Ini dia Yaudah kita langsung switch Cihnya gimana sih Wah ini Ya beauty vlogger gadungan ya guys Tuh Gek Cantik banget kan Tuh Iii Gemus kan Gemus Heboh heboh banget Iiiih Bagus banget Anjay Gak tau ya Aku aja tau Beberapa temen-temennya Yang ngalamin gitu ya Pas pertama kali Pake ini gitu Kayak ada terasa Sedikit panas gitu Uh Cakep Cakep Kayaknya Dari tadi Headnya masuk semua Ada di muka aku ya Capa sih kayak Menurut aku Nutup Untuk bibir yang hitam gitu Aku udah hapus tadi Aku udah pake concealer juga Kita lanjut aja Shade berikutnya Ini aku Pak ambil Shadenya yang Nivey Nivey Bener sih bacanya Ya itu lah ya Pokoknya Itu masih agak Nude juga Gak tau ya ini Lebih nude yang mana Tapi yaudahlah ya Kita pake Wah Ini agak cantik sih Menurut aku Cantik loh Ini kayak orange Coklat gitu Gimana gitu ya Cantik gak sih Menurut aku cantik gitu ya Sama sih Tekstur dari semanya Sama Ini tuh lebih ke kayak Orange Coklat Orange Coklat gitu Ini cantik banget Sumpah Ini pake sendiri aja Cantik banget sih Ih sayang Aku mau ngapus Ntar lagi eh Tapi yaudahlah ya Kita lanjut aja Wow Wow Cantik banget loh Sumpah Warnanya cantik-cantik Untuk keawetannya Ya medium lah ya Gak terlalu yang Cepet luntur juga Gak terlalu yang Yang Ceket banget gitu Tapi ini aku suka Sumpah ini perpaduan Antara warna coklat Sama warna orange Gemes banget gak sih Warnanya Gemes Maafkan Kehebohan diriku Aku memang Kalo bikin konten Heboh sendiri Padahal disini Gak ada yang nemenin Coba Dan Mari kita lihat Warnanya Wow Ini kita swatch ya Disini Itu warna apa ya Kok gak keliatan Wow Warnanya apa sih Sebenernya Tuh Cantik banget gak sih Wah Cantik banget Shadenya Yang ini Yang apa nih Ini yang apa ya Oh ini yang Faleless ya Oke Langsung aja Kita taro di Bibir aku Ini baru Perpaduan Antara Coklat Sama merah Orange Gak tau ya Perpaduan apa ya Aku buta warna Atau gimana sih Sebenernya Yaudah Kita lanjut aja Langsung Kalau misalkan Ada yang salah Shade-shade warnanya Gitu ya kan Melenceng sedikit Gak apa-apa lah ya Tapi aku lebih suka ini sih Daripada yang tadi tuh Yang ini Aku lebih suka ini Wah Cantik banget Gitu sih Wah Cantik banget Oh my god Sebenernya Sayang sih ya Mau ngapus Tapi Kita biar cepet aja Waktunya Ya kan Biar cepet di edit Sipet tayang Oke Kita lanjut aja Ke shade yang Extrovert Ini kayaknya Bagus juga sih Kayaknya Dari tadi Kayaknya bagus-bagus Semua ya kan Aku tidak menemukan Shade yang aku Tidak suka Gitu ya kan Tara Mari kita Coba Ini kayak Velvet Apa ya Velvet Sampai Purple Gitu gak sih Warnanya Iya ini kayak Lebih ke purple Yang shade yang Extrovert Ini lebih ke Warna purple Tuh Ya kan Oke lah ya Yaudah Kita coba Wah Ini cantik sih Aku kira tuh Pas di swatch tuh Purplenya tuh Aneh gitu ya kan Tapi pas aku Taruh di bibir aku Purplenya cantik dong Kayak purple Coklat gitu gak sih Ini tadi Coklat-coklat Terus Iya ini cocok banget Untuk kalian yang Sao matang Kulitnya gitu ya kan Karena itu bagus Kita langsung aja Ke shade terakhir Aku sudah gak sabar Pengen cepet-copot Kerudung Udah panas banget Ya kan Tapi sayang Pasti banyak Konten yang belum dibikin Tapi yaudahlah Ya gitu bikin Ya kan Aku jadi curah Jadinya Yaudah kita langsung aja Ini shade terakhir Yaitu shade Atraktif Mari kita Swatch Wow Aku ceket ya Oh my god Ini shade terakhir Wow Ini merah banget sih Tuh Merah banget Ini merahnya cantik loh guys Kayak merah Pink Ungu Cantik tuh Ya gak sih Ini warna tertua Di antara temen-temen Yang lain Yaudah Tanpa berlama-lama lagi Kita Pak Pake Oh udah agak ceket ya Ternyata setelah aku pake Di biwir Warnanya tidak Menyerangkan Seperti yang aku pikirin Bagus ya Wah Serem ya Warnanya ya Merah banget ya Cantik sih Seger gitu ya Kemuka Tapi ini tetap aku suka sih Ini buat daleman ombre Cakep sih Dan ini dia Shade yang Ini Tapi ini enak sih Menurut aku gak Gampang nempel di gigi Jadi giginya tetap bersih Jadi itu dia Barusan Sedikit review dari aku Tentang Leaf Fething Plora Dan menurut aku Ini shadenya cantik-cantik Banget Dan aku suka banget Untuk tekstur Menurut aku ya Aku gak pernah sih Pake Atau punya Leaf Fet Tapi Aku suka Hasil Hasilnya Aku suka Looknya Cuman yang Aku gak suka itu Lama ngesetnya Ya mungkin ya Jadi kayak Agak becek-becek Gitu ya kan Tapi not bad lah Menurut aku Untuk harga ini Itu harganya Aku beli Sekitaran 16 ribuan Gitu Tapi kan Untuk pembeliannya Langsung aja Nanti aku bakalan Taruh Di description box Gitu Dan Agak Transproof sih Sedikit ya kan Padahal ini udah Agak tadi sih Itu lupa ya Aku ya kan Tapi ini aku pake Yang shadenya Yang terakhir tadi Cuman di pinggirannya Aku kasih concealer Biar kayak Ngeombre gitu ya kan Sedikit transproof Menurut aku Oke Sekitu Di Sekitu aja Review singkat Dari aku Tentang Leaf Velvet Dari Implora Yang revival Sekarang So buat kalian Yang suka dengan Video ini Jangan lupa Tekan tombol Like Di bawah ini Dan juga Di share Kepada Social media Yang kalian puja Kepada teman-teman Kalian semuanya Thank you For watching See you next time Bye 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 bye